selamat datang di channel sarung bantal ya cuy jadi di video kali kita akan bermain game roblox lagi dan kali ini gue akan kembali bermain game blogspruit ya cuy jadi cuy untuk video blogspruit kali ini ini tuh gue pengen mereview atau men showcase kembali df spike spike miliknya siapa namanya ya lupa gue pokoknya gitulah pokoknya namanya ya gue juga lupa namanya siapa sebenernya ini df udah pernah gue review dan udah gue showcase ya berbarengan sama df bomb cuman disini gue tuh kan pengen nge-review nya sekalian pengen ngetes damage nya untuk ngelawan jeremy diamond sama the flamingo cuy jadi buat kalian yang bilang pahal akan di review review ya udahlah ya enjoy aja nggak usah dibikin ribet gitu jadi langsung aja cuy untuk skill-skillnya nih ya yang gue yakin kalian juga udah pada tahu tuh skill satunya tuh kayak begini cuy nah kayak gitu ya dan itu juga rusuh sekali dan menurut gue efeknya kurang dan skill2 nya kayak begini yang dimana dia berubah menjadi bola-bola duri cuy dan itu bisa membawa si NPC nya atau player atau siapapun yang kena cuy terus kesatunya kayak gini nih ya dan itu itu lumayan ya lumayan sih di matchnya nggak terlalu buruk-buruk banget lah ya masih mending masih lebih sakit daripada bom-bom ya untuk skill satunya lalu tadi untuk skill2 nya kayak begini cuy dia berubah jadi bola gitu ya nih kayak gini tuh jadi bola duri dan ngebawa NPC player atau boss ya cuy ya ke arah yang emang kita tentuin gitu untuk skill2 nya kayak gitu lalu untuk skill1 nya kayak gini cuy ya nah kayak gitu lalu kayak ngecabik-cabik gitu lah ya walaupun nggak ngecabik-cabik juga sih tapi ya udahlah ya enjoy aja poes skill-skillnya kayak gitu cuy ya untuk depth spike spike ini skill1 nya begini dan skill2 nya begini nah kayak gitu oke seperti biasa cuy kalau gue sudah mereview atau sudah men-showcase alangkah lebih baiknya kita bakal nyoba ngetes damage-nya ke Jeremi cuy ya ini gua nggak tahu buat doflamingo nanti sih bakal kuat apa enggak tapi yang jelas kita coba dulu aja cuy ya karena kita nggak akan tahu kalau kita nggak nyoba cuy kayak kemarin aja buktinya kayak depth spring gua kira juga bakal kuat dan ternyata malah meninggul aduh gitu ya rasanya ya cosplay jadi Jeremi oke nih gua tew dulu deh ke ini ya karenanya Jeremi oke cuy ini gua udah sampai di arena Jeremi jadi langsung aja kita bakal pakai Haki kalau pakai kopa ya cuy ya langsung aja kita deketin cuy gua bakal pakai skill yang X dulu dulu terlalu jauh ya harus bisa dideketin dulu baru itu ya baru pakai skill X tapi enggak apa-apa lah deketin aduh gak ke damage cuy kita campur pakai ini aja deh campur pakai skill Koko ya karena bakal makan waktu banget kalau misalnya nggak kita campur cuy ditambah juga ini aduh jaraknya deket-deket banget ya untuk depth spike ini kalau buat lawan Jeremi agak kurang cuy walaupun damage lebih sakit daripada bom-bom ya cuman jarak serangnya tuh deket ya ditambah skill yang nomor yang nomor enggak tuh skill yang Z-nya maksudnya ya itu juga dia cuman gitu doang nggak sampai bertubi-tubi banget gitu cuman gini doang tuh tapi gua juga nggak tahu sih itu bisa ditekan apa enggak ya bisa ditahan apa enggak gitu coba coba dia habis ini tapi kayaknya nggak bisa ditahan deh setau gua ini untuk skill yang Z-nya ya Oke kita bakal coba cuy untuk skill yang Z-nya kita tahan tuh nggak bisa cuy kalau ditahan dia malah nggak muncul ya skillnya ya jadi enggak kayak ini enggak kayak DF gum-gum ya yang skill Gatling-nya ini bisa ditahan ya dan menurut gua sih kurengnya sih disini cuy tuh Hai gimana deh misalnya cuman gitu doang udah gitu jarak serangnya tuh deket banget cuy ya susah kabur sih kalau menurut gua ini kalau on the flamingo sih gue yakin meninggul aja ya tapi ya udahlah ya ini kita ajar dulu sih Jeremy enakan banget ya kita ajar buru-buru Oke kita gulung-gulung lagi wuhuuu kabur 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 oke udah nyundul kita udah deketin nih tuh jaraknya deket banget cuy bener-bener deket banget ya wajar aja kureng sih DF-nya DF spike spike sama bom-bom ini lebih bagus bom-bom sih kalau menurut gua karena DF bom-bom itu cuy ya jarak serangannya jauh lain deket tuh cuma skill yang X-nya aja sih cuman ya arenanya gede gitu dibanding ini ya dibanding spike spike skill 2 juga enggak terlalu gede areanya skill satunya apalagi ya kan cuman bisa ngincer di depannya doang kayak gini nih tuh dan demesi juga enggak udah terlalu sakit sih main sakitan yang skill nomor duanya malah tapi ya wajar cuy ya namanya juga DF murah stok setiap hari ya cuy ya ya wajar gitu kalau misalnya DF kureng cuy ya cuma mau gimana lagi kan emang sudah seharusnya seperti ini gitu ada DF bagus dan ada DF yang kureng gitu oke nih gue sudah berhasil menghajar Jeremy ya di sini gua naik level 88 cuy masterinya dan sekarang gue ini bakal menuju ke diamond dulu cuy ya karena kita bakal ngajar diamond habis itu kita ngajar si doflamingo cuy ya oke cuy ini gue udah sampai di arenanya diamond jadi langsung saja kita gulung cuy pakai skill yang nomor dua ya atau skill yang X hmm syukurin loh kita cabik-cabik kabur aduh kacau sih nih cuy ini parah sih menurut gue ya jarak serangnya tuh deket banget cuy tuh ya nggak kepencet lagi nah lu cuman emang iya lumayan dikit lah ya nggak terlalu sakit-sakit banget masih mending bom sih kalau menurut gua ini menurut gua aja cuy ya masih mending bom lah daripada spek ya ini spek aduh parah sih dia tuh jarak serangnya deket terus arenanya juga nggak terlalu gede cuy ya dan ditambah yang bikin kureng yang lagi itu cooldownnya lama banget skillnya cuy parah ya lebih lama daripada bomb-bomb loh kalau bomb-bomb sih menurut gua lumayan cuy ya nggak iya maksudnya lama cuman masih mending gitu nggak terlalu lama-lama banget kayak ini ini lama banget apalagi skill yang X-nya ya ini banget skill X-nya kan berguna banget ya dimensinya lebih sakit ditambah juga dia dari jauh juga bisa itu lama banget cooldownnya cuy parah lama banget pokoknya ini kureng banget sih begitu skill cuman dua tuh liat cooldownnya Astaga kudoni setengah abad danjir lemah banget ya parah sih emang jadi gini cuy ya DF yang memang harganya murah gitu kali ini dia lebih mahal daripada bomb-bomb ya lebih bagus bomb-bomb sih kalau menurut gua harus ini nih yang harganya paling murah ya habis itu baru bomb-bomb gitu umum lebih bagus soalnya dia tapi ya udahlah ya enjoy aja gimana developernya aja dia yang dibikin ya kan ini gue cuman main doang jadi ya udahlah enjoy aja gitu dibikin santui gitu jangan dibikin pusing ya sebetul kita ajar dulu ini kalau kita pusing tergak meninggul-meninggul ini dia ya Oke gue masih menunggu cooldown yang sangat lama sekali ya benar-benar memakan waktu cuy pokoknya buat kalian yang baru main dan nonton video gue ini gua saranin iya akan lihat kena kan lebih baik itu ya kalian lebih lebih baik beli bomb-bomb aja deh atau enggak kalian nabung sampai beli smoke-smoke atau enggak cop-cop lah kan gua enggak tahu sini cop-cop belum gua coba juga di sini ya tapi nanti kita coba cuy tunggu stok dulu DF ya Oh cop-cop udah beberapa kali ini setiap gua login blog spirit itu cop-cop nggak pernah ini Cuy nggak pernah stok ya gua juga ngerti kenapa itu cop-cop nggak pernah stok ya tahu kali ya gua pakai cuman buat sementara aja gitu di sementara gitu Oke santai cuy ini makanya wajar ya kalau misalnya itu cop-cop nggak stok kayaknya developer tahu gitu Wah nih si Rio nih kayaknya cuman pakai sementara gitu Oke nih gua sudah berhasil menghajar si Diamond sekarang gua bakal otw untuk ngelawan si Doflamingo cuy ya yang dimana gua yakin pasti bakal meninggul tapi yaudahlah ya enjoy aja kita otw dulu Oke cuy ini gua udah sampai di mansion-nya Doflamingo ya langsung saja kita gulung-gulung gulung-gulung dan gulung ya biar jadi telur gulung tuh anjir kaget juga sih tapi yaudahlah ya ini kita hajar dulu aduh-aduh aduh 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 ini nggak bisa sini ini nggak bisa sih cuy beneran cuy aduh lihat tuh kan bener-bener itu aduh skill yang ininya skill yang setek kureng banget situ menurut gua berberkureng ya terus deket banget lu tuh aduh untung aja ya ampun masih kena aja dong itu sama sama jaring-jaring yang warna itunya ya yang warna ungu bener-bener ngeselin emang eh kita gulung apa lu ya nggak kena Oh tidak aduh ya ampun sakit dong sabar dong Doflamingo sakit tahu dipikir damage lu nggak sakit kali Aduh ampun 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 ya ampun gini banget ya ini bener-bener aduh spike spike wadidaw pokoknya ya masih mantepan spring sih ya nggak spring sih jauh kalau spring mah ya lebih mantepan bom-bom lah intinya kalau menurut gua cuy ya kan bisa sendiri deh ini tuh lihat ya ampun aduh berubah Oke cuy ini dia udah awakening ya tuh aduh please aja nembak-nembak mulu dong tuh sakit lu ngebak-nembak tuh sakit kabur ada-ada udah langsung sekarat gua cuy parah sih parah sih parah sih kita pakai ini kita peken ya aduh duduk-duduk nggak bisa dong nggak kan aduh duduk-duduk aduh duduk aduh ya ampun ini mati sih ini mati sih fix ini mati sumpah Aduh duduk-duduk-duduk ya ampun kabur Aduh gua nggak bisa nih nggak bisa cuy nggak bisa cuy nggak bisa cuy hehehe nggak bisa aduh untung nggak kena deketin ke sekilang X kabur uh untung aja deketin 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 kabur-kabur nih gue cuman ngandelin sekilang X dong sih sama skill Koko ya karena kalau pakai sekilang lain ini gue pasti meninggul cuy bener-bener pasti meninggul lanjir lihatnya ya santai santai tunggu diangwaran ini gitu oke deketin pakai yang Z pakai X Oh kombonya gitu cuy Oke paham-paham gua ya kombonya spek ya ntalin dulu nah kena please please jangan itu aduh kena dong pakai yang Z nah deketin Oke kita pakai X ya ampun belum beres cooldown yang gua nggak lihat ah untung aja gua nggak lihat sorry cuy ya aduh duduk please please jangan kepukul aduh aduh meninggul dunia cuy aduh ternyata DF bom lebih baik daripada DF spike aja ya jadi ya pokoknya gitu cuy ya untuk DF spike ya seperti biasa lah ya seperti video yang sebelumnya nggak ada kesimpulan sama sekali karena memang tidak rekomendasi banget untuk kalian beli ya ya kalian bisa lihat sendiri tadi ya dari cara pakai skill ya susah banget DMS juga memang tidak seberapa gitu walaupun agak sakit dikit gitu ya daripada bombom cuman ya kurengnya banget sih udah mah cooldownnya lama banget udah gitu jarak serangnya juga harus deket cuy ya areanya juga nggak terlalu gede jadi ya pokoknya gini cuy ya untuk video blog spirit kali ini makasih banget buat kalian nonton saya melihat segini apalagi yang nggak di skip-skip makasih banget jadi gitu oke cuy segitulah untuk video kali kali ini kurang lebihnya gua minta maaf sambil jumpa di video selanjutnya bye bye